Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngat Kalian tau gak apa itu artinya tanggal 10 Desember? Atau peringatan apa tanggal 10 Desember? Kalau kalian pernah denger yang namanya Alfred Nobel atau Nobel Prize Ya, Nobel Prize itu adalah penghargaan yang datangnya dari Sweden Dan siapakah penemu Nobel Prize atau siapa penggagas Nobel Prize Yaitu adalah Alfred Nobel Nah, gimana sih sejarah dari si Alfred Nobel ini Sebelum akhirnya dia punya banyak duit yang akhirnya dibagi-bagiin ke orang-orang di seluruh dunia Tonton video berikut ini Sebelum aku mulai, sebaiknya kalian ambil kopi, ambil snek, atau ambil keripik-keripik rupuk terserah Pokoknya, ini videonya bakalan lama dan aku akan menceritakan sejarah dari si Mas Alfred Nobel ini Dan buat kamu-kamu yang mungkin gak percaya kayak Om Deddy Corbusier Kalau orang kaya itu bisa berasal dari orang miskin, ini adalah bukti nyatanya Kita mulai dari sejarah sejak dia kecil Si Alfred Nobel ini lahir dari keluarga miskin yang ada di Sweden, tepatnya di Skone Dia lahir di tahun 1833 Saat dia baru berumur beberapa bulan itu rumahnya terbakar habis Tadinya, nama belakangnya dari Nobel ini adalah Olofsson Tapi kemudian kakek-kakek buyutnya itu mengganti namanya menjadi Nobelius Jadi kalian bisa bayangin kalau kakek buyutnya itu dulu gak mengganti namanya jadi Nobelius Atau tetep Olofsson gitu Jadi Olofsson Priest gitu Kayaknya aneh gitu kan Gak sebagus kalau jadi Nobel Priest gitu Atau Nobel Prize ya kan Pada umur 9 tahun dia pindah ke Rusia Dan kemudian bahasa Rusia itu menjadi bahasa keduanya Dan pada umur 17 tahun dia sudah menguasai 5 bahasa dengan lancar Nah itu artinya orang yang pinter bahasa itu adalah orang yang pinter gitu loh Cerdas gitu Gak kayak aku Bahasanya gak jelas gitu Terus belajar bahasa juga gak jelas Jadi agak-agak terbelakang soalnya Gak kayak Pak Alfred Nobel ini tuh kan Bahkan ngomong aja susah Jadi ayahnya ini adalah ahli kimia Dan penemu otodidak Jadi ayahnya ini juga terlihat hutang Terus bangkrut Di Paris waktu umurnya sudah 17 tahun Dia itu menemukan yang namanya nitroglycerin cair Yang tadinya sudah ditemukan oleh Ascanio Sobrero dari Italia Di tahun 1847 Dari situ dia mulai tertarik nih sama nitroglycerin cair Kalau kalian gak tau apa itu nitroglycerin cair Ya sama Google aja ya Saat itu bahan ini tidak aman Dan menyebabkan ledakan Yang mengakibatkan banyak atau puluhan atau ratusan Bahkan ratusan nyawa yang melayang Di antaranya adalah si kakak laki-lakinya Si Alfred Nobel ini Kemudian perusahaan pelayaran Melarang penggunaan nitroglycerin ini Sampai akhirnya Alfred menemukan cara Untuk membuat produk ini lebih solid lagi Jadi supaya lebih aman gitu Jadi Alfred ini selain cerdas sebagai penemu Dia itu juga cerdas sebagai pebisnis gitu Kalau dia lagi gak sibuk untuk meneliti Atau berada di laboratorium Dia itu berkeliling dunia Berkeliling dari negara satu ke negara yang lain Untuk menjelaskan penggunaan dari nitroglycerin cair ini gitu Ke semua orang Supaya mereka percaya bahwa produk ini sudah aman Dia juga sempat disebut sebagai Eropa Seri Kastevalgaban Atau gelandangan terkaya di Eropa Artinya dia itu saking berpindah-pindah gitu loh Dari satu tempat ke tempat yang lain Dan tapi dia itu kaya Karena dia pebisnis sejati juga Alfred ini juga seorang humanis Dan sebagai sahabat manusia gitu Dia tertarik sama literatur Dia tertarik dengan humanity Atau kemanusiaan Dia itu juga digambarkan sebagai orang yang sensitif Dan juga dia suka menulis puisi Dia ini tipikal yang banyak banget menghadiri acara-acara publik Tapi dia sebenarnya tidak suka untuk tampil Dan gak suka untuk menjadi perhatian Jadi Alfred ini mengorbankan waktunya Dan kehidupan pribadinya Untuk memproduksi dinamit Menciptakan bubuk amunisi Untuk senjata dan mendirikan pabrik meriam Dia ini juga tertarik dengan gerakan perdamaian di Eropa Karena itu dia ingin mengisihkan kekayaannya juga untuk perdamaian Orang juga mengkritisi si Alfred Nobel ini Karena apakah kamu gak berhati nurani Karena dia juga menciptakan senjata Sementara senjata itu pada saat itu digunakan pada umumnya untuk berperang Tapi menurut si Alfred Nobel ini Penggunaan utama dari Terutama penemuannya dia yang namanya dinamit ini Itu lebih ke pertanian Pertambangan Jadi bukan utamanya untuk perang Menurut dia yang bisa menggaransi Perdamaian dunia adalah senjata yang paling berbahaya Sehingga tidak ada orang yang berani untuk memakainya Menurut kalian gimana? Dan kehidupan pribadi Alfred ini Tidak sesukses karirnya di bisnis Dan juga di dalam ilmu penelitian gitu Sebagai penemu Dia ini pernah juga jatuh cinta Sama seorang wanita yang namanya Bertha Kinski Dia ini adalah sekretarisnya gitu di Paris Tapi dia cuma sebentar aja Dan Alfred itu berkeliling dunia setelah bertemu dengan Bertha Kinski ini Tapi mereka sering surat-suratan gitu Sepanjang perpisahan mereka Tapi sekembalinya si Alfred dari perjalanannya dia Dan menemui si Bertha Ya dia sudah menikah dengan orang lain Dan meninggalkan Perancis Ya gitu lah ya Namanya wanita itu butuh kasih sayang gitu Bukan hanya uang Ya enggak? Atau enggak? Bertha ini juga terlibat dengan isu-isu perdamaian Dan menjadi salah satu pemimpin di masanya Orang banyak berpikir ini jadi salah satu yang mempengaruhi Nobel Untuk memberikan hadiah bagi penggerak perdamaian Bertha von Sutner Atau itu nama dia setelah menikah Itu memenangkan Nobel Peace Prize tahun 1906 Yaitu 10 tahun setelah kematian Nobel Jadi setelah dia patah hati dari si Mbak Bertha ini Yang kemudian menikah dengan orang lain Dia itu juga sempat menemukan kekasih lain Yang namanya Sophie Hess Tapi bukan kayak Tapi dia ngerasa bukan kayak belahan jiwanya Kalau Sophie ini Dia itu ngerasa Ya udah dia itu cuma pasangannya dia aja Tapi enggak bener-bener merasa dia adalah belahan jiwanya Seperti saat dia bersama si Bertha Dan dalam salah satu suratnya juga dia Si Alfred Nobel itu menjelaskan bahwa Hubungannya dengan Sophie itu enggak baik Dan Sophie itu banyak terlibat dengan keuang Banyak berbohong dan juga banyak berselingkuh Sampai akhirnya si Sophie ini mempunyai anak dengan orang lain Jadi hamil duluan Ya iyalah hamil duluan Maksud melahirkan duluan Alfred ini meninggal di tanggal 10 Desember tahun 1896 Karena penyakit jantung Dan dia meninggal di Roma Waktu itu dia hanya sendirian Dia sudah tua Terus sakit-sakitan Dan ketika orang sakit Dia itu kembali ke dasarnya lagi gitu loh Maksudnya Jadi kemampuan bahasanya itu langsung menghilang Dan sebelum kematiannya dia Itu dia hanya bisa menggunakan bahasa Swedia Atau hanya ngomong bahasa Swedia Sementara dia ada di Roma Dengan pelayan-pelayannya Yang enggak tahu bahasa Swedia Jadi kasian banget sebenarnya Dia mati Jadi dia meninggal sendirian Di antara pelayan-pelayannya Tapi enggak ada yang mengerti Apa yang dia katakan waktu itu Andai aku ada di sana gitu kan Nanti aku minta tulis Surat warisan gitu kan Aku aja Daripada dibagi-bagiin Atau kasih aku diket deh gitu Jadi saat kematiannya ini Dia sudah mempunyai 90 pabrik Di 20 negara Dan memperoleh 355 patent Gila banyak banget Makanya duitnya banyak ya kan Surat wasiatnya ini Sulit untuk ditafsirkan Karena hanya ditulis di satu halaman Dengan tulisan tangannya dia Pewaris uangnya adalah Yayasan Nobel Dan bunga atas uangnya ini Diberikan setiap tahun Kepada orang-orang yang berkontribusi Dalam fisika Kimia Kedokteran Sastra Dan perdamaian Jadi pada kala itu Biologi adalah ilmu Yang masih Nggak terlalu favorit gitu loh Atau Belum Terlalu Terkenal Jadi Atau nggak populer Jadi Nggak termasuk Dalam Nobel Prize ini Nobel Prize ini Dibagi dalam setiap area Dengan maksimal Penerima Tiga orang Dan dapat Berupa Organisasi Jadi bukan hanya orang aja Tapi bisa juga Bentuknya Organisasi Jadi 10 Desember 1901 Itu Nobel Prize pertama Dianugerahkan Pada tahun itu Pemenang menerima 150 150 ribu kroner Atau sekitar Kalau sekarang ya Kalau sekarang Sekitar 250 juta rupiah Tapi kan itu Tahun 1901 ya Waktu itu Yang seharusnya Menyerahkan Hadiah Nobel ini Adalah Raja Oskar Tapi Raja Oskar ini Nggak suka gitu Dia ngebagi-bagiin Uang Swedia Ke orang-orang asing Jadi dia Memerintahkan Untuk potramah kotanya Yang menyerahkan Hadiah tersebut Tahun 2017 Hadiahnya menjadi 9 juta kroner Atau sekitar 12 miliar rupiah Selain bisa Memenangkan uang Nobel Prize ini Adalah penghargaan Yang bergensi Yang diinginkan Orang-orang Di seluruh dunia Ya walaupun Banyak skandalnya Juga sih Tapi kalau untuk skandalnya Kita bicarakan Di lain waktu ya Jadi itu dia Sedikit sejarah Tentang Nobel Prize Bagaimana kehidupannya Bagaimana Kesuksesannya Dia Dalam pekerjaan Dalam mempunyai Uang Tapi tidak diikuti Dengan kesuksesan Kehidupan pribadinya Jadi Nobel ini Nggak punya istri Nggak punya anak Jadi nggak punya keluarga Tapi dia Hanya mempunyai yayasan Yang akhirnya Yayasan inilah yang Mengelola keuangannya Hasil peninggalan Nobel Dan Untuk Hadiah Nobel ini Yang diberikan itu Hanya bunganya ya Hanya bunga dari Uangnya Nobel Prize Jadi Uangnya itu Nggak dikurangi sama sekali Tapi Hanya bunganya aja Gitu Ih kasian ya Kalau uangnya Nggak habis Aku Baru 5 hari Gitu gajian Udah habis Ya nggak sih Dia Sampai mati aja Nggak habis-habis Ya kan Kalau kita bisa lihat Sekarang ini Berapa sih Hadiah dari Nobel Prize ini Nobel Prize Untuk Sekarang ini Adalah Sebesar Kurang lebih 10 juta Kroner Atau 10 juta Kroner Itu berarti Kalau kur sekarang Jadi 14 triliun 14 triliun Sedangkan Uangnya Si Nobel Prize Ini Pada tahun 2020 Itu sebesar 5 Jut 5 Miliar 5 Miliar 176 Kroner Jadi 5176 Millioner Kroner Atau Dalam bahasa Indonesianya Berarti 5 Triliun Kroner Bener nggak sih Kalau kalian udah bisa ngitung Tolong ya Komen di kolom komentar Itu dia sedikit Kisah tentang Nobel Prize Semoga Bermanfaat Mungkin buat kalian yang sedang Mencari informasi Tentang Nobel Prize Dan kalau ada tambahan Silahkan kalian ketik Di kolom komentar Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa share Jangan lupa Ditonton Berkali-kali Atau Tonton video yang lain Hei do Sampai jumpa 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 Terima kasih.